sharing ini dikirim dari barito ini kan ini andalan ini untuk dikirim ke mana-mana ini jadi sebiar teman-teman semua tau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa di blog channel saya ini silo yadi barito disini saya lagi pas di pinggiran sungai barito dan saya mau berbagi-bagi pengalaman untuk teman-teman semuanya dan untuk memperlihatkan bagaimana usaha para petani di barito selatan ini di pinggiran sungai barito ini dan semoga teman-teman semuanya tetap sehat dan tetap diberikan rejeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik saya akan terlihatkan bagaimana para petani yang mencari ikan disini memakai alat yang seadanya yaitu alat tradisional dari zaman dulu ini dipakai untuk menangkap ikan untuk menangkap ikan ini kalau dibilang disini ini sesauk ini ya jadi baik teman-teman langsung saja kita saya perlihatkan beberapa teman-teman semuanya nah kelayang ini namanya ikan seluwang bisa teman lihat ini yang kecil-kecil ini namanya ikan seluwang yang putih ini agak putih-putih nah masih segar ikannya masih segar saya lagi menunggu itu mereka mau mengangkat ikan yang saya maksud ikan hias itu ya ikan botia ikan botia ini termasuk ikan yang berharga juga karena ini dikirim ke daerah jawa atau kemana-mana ini menggunakan oksigen pakai oksigen kasih pakai kasih kantong lalu di kasih oksigen nah itulah cara para petani menangkarikan dan juga ada juga di belakang sana nah ini seperti yang terlihat di kamera ini itu banyak orang yang masih mencari ikan botia ini karena ikan hias ini sangat berharga jadi termasuk ada hasil tambahan untuk para nelayan di sini bisa teman-teman lihat inilah ikan mencari ikan botia ini menggunakan alat tradisional yaitu bang udin namanya dia dia angkat jempol bang udin nah itulah caranya dimasukkan dulu lalu ikut arus nanti bisa teman-teman lihat nah itu dijatuhkan dulu tangkarnya itu lalu diangkat lagi nah disitulah ikannya terjebak karena ikannya disitu nanti campur ikannya ada ikan botia ada ikan seluang ini kalau ini enak ini ini untuk dimakan ini nah ini untuk ikan ikan seluang ini orang petani ini arusnya cukup deras di pinggiran sungai barito ini agak deras arus karena airnya lagi naik ini nah disini saya perlihatkan ikan botia yang saya maksud tadi bisa teman-teman lihat inilah teman-teman ini ikan botia ikan hias yang saya maksud tadi ini nah bisa dilihat bisa teman-teman lihat nah mungkin ada sebagian yang tahu ada juga yang belum tahu bahwa ini kan botia nah baik teman-teman lihat bisa diperlihatkan ya nah inilah ikan botia namanya yang lagi dicari para pengepul dimana-mana karena ini ikan musiman baik mungkin segitu saja dulu video saya pada sore hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel saya ini silo yadi barito untuk di like di komen dan di subscribe dan juga di share ke media sosial lainnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih